Wali Kota Surabaya, Citi Risma hari ini menerahkan bantuan 2 setel baju hasmat, 1 box masker medis, dan sarung tangan. Kepada para modin penerahan, secara simbol ini dilakukan Wali Kota kepada perwakilan modin di halaman Balai Kota Surabaya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh modin di kota Surabaya. Sebab dia juga beresiko tinggi terkena virus COVID-19, karena salah satunya mengurusi jenazah warga yang meninggal. Sebenarnya sejak beberapa waktu lalu, ada permintaan baju hasmat dari para modin, sehingga dia langsung bergerak mendesankan sendiri baju hasmat itu, dan menjahitkan baju hasmat itu. Namun karena jumlahnya sangat banyak, sekitar 2.280 orang, akhirnya baju hasmat yang dijahitkan itu belum selesai semuanya hingga saat ini. Ia memastikan yang selesai baru sekitar 50 persen. Karena sebelumnya Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan baju hasmat dari Kementerian Kesehatan, maka yang didahulukan untuk menerima baju hasmat adalah para modin se-surabaya. Ia juga menjelaskan bahwa baju hasmat yang diberikan saat ini hanya bisa dipakai sekali. Apabila sudah dipakai, diminta langsung dilipat dan dimasukkan ke plastik dan dipuang ke tempat sampah. Jadi sebetulnya modin ini sudah lama minta, cuman kan kita lagi jahitkan gitu loh. Dengan harapan kenapa kita jahit sendiri, dengan harapan bisa dicuci. Karena kalau tidak bisa dicuci kan banyak sekali jumlahnya. Nah karena itu kita buat yang bisa dicuci, tapi hingga hari ini kita baru dapat kurang lebih 50 persen jahit untuk hasmatnya ini. Sehingga kemarin ada bantuan dari Kementerian Kesehatan, sudah mereka kita dulukan. Selain itu, Wali Kota Arisma juga menawari mereka sepatu bud agar lebih menambah keamanannya. Para modin yang hadir saat itu sepakat dan terlihat senang karena akan mendapatkan bantuan sepatu bud.